Halo teman-teman Supervisor, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat docker image dan bagaimana cara upload docker image tersebut ke docker hub docker image secara default itu kita dapatkan kita download dari docker hub ketika kita menjalankan perintah docker pool nama repository-nya di sini tersedia banyak image baik itu yang ofisial di sini ada nginx momodb alpin dan masih banyak lagi kita bisa dilihat di sini official image kita search berdasarkan filter docker official ini ada 169 tersedia juga docker image yang diupload oleh member dari docker hub ini yang di set public jadi member di sini di docker hub ini akunnya kita bisa set private misalnya itu adalah docker image yang kita siapkan untuk kebutuhan internal perusahaan organisasi tapi kalau kita misalnya pakai latihan atau kita mau set ke public biar public bisa download itu bisa kita set untuk di public seperti itu ini banyak pilihan banyak filternya sekarang kita mau membuat docker image nya docker image yang kita mau buat pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mendeploy website html di docker nah disini kita bisa membuat docker image itu dari container yang sudah ada container sudah jalan dan cara kedua nanti kita bikin docker file nah ini cara pertama build dari container di sini kita cek ini ada docker yang docker container yang jalan isinya adalah website html ini yang lagi jalan nah ini kita mau jadikan sebuah image nah untuk membuat image dari container kita pakai docker commit nama container nya kemudian nanti ini hasilnya nama nama image nya dan nama tag nya kita contohkan copy nah ini dokter nya lagi jalan kita coba jalankan oke jadi meskipun container nya lagi jalan itu kita bisa jalankan langsung perintah commit nya kita cek docker image nah ini sudah ada yang kita buat tadi bisa langsung kita membuat image dari container yang sudah ada nah ini besarnya sampai 844 Mega karena waktu saya buat ini bikinnya dari engine X yang full bukan yang alpin kalau ini bikinnya dari stable alpin yang image nya kecil kemudian cara kedua kita build dari docker file jadi docker file ini kita membuat file text yang isinya adalah konfigurasi yang mendeskripsikan instruksi atau perintah yang di jalankan saat proses pembuatan docker image nah disini kita mendefinisikan menuliskan apa saja yang akan dikerjakan saat pembuatan docker image nya kita buat docker file lalu lalu nah ini contohnya kita bikin docker image ini dari dari basisnya dari image engine X stack stable alpin label maintainer ini nama pembuat image nya kemudian disini kita mau copy isi dari folder freelancer dimana isi folder ini adalah website HTML ini ini adalah template bootstrap bootstrap ke ke folder di dalam container usr share engine X HTML yang merupakan dokumen root default dari engine X kemudian kita expose port 80 lalu perintah yang dijalankan yaitu engine X dijalankan sekarang coba kita build untuk menjalankan build apa membuat image dari container eh sorry dari docker file kita pakai docker build minta nama image nya kemudian tag kemudian disini di di filenya ada di folder ini tempat kita menjalankan perintahnya oke lalu tadi docker build ini tag web freelancer kita pakai versi 2 disini untuk yang kita build dari docker file ada yang kurang titik nah oke sudah selesai kita cek docker image nah sudah selesai jadi kita bisa membuat docker image juga dari docker file ini ada hanyalah contoh sederhana saja untuk lebih detail lagi apa-apa saja konfigurasi yang bisa ditambahkan cek di dokumentasi docker sekarang kita mau upload atau push image yang sudah kita buat ke docker registry dalam hal ini docker registry menggunakan docker hub sebelum upload atau push image ke docker hub buat akun terlebih dahulu setelah itu kita login ke docker hub melalui docker client docker login ini ini masukkan username kita yang ada di docker hub lalu masukkan password oke ini loginnya sukses kemudian nah image yang akan di upload atau di push ke docker registry docker hub kita harus sertakan username nya di nama image jadi harusnya seperti ini pada saat membuat docker image tadi kita bisa buat seperti ini tapi bisa juga kita untuk mengubah namanya bisa pakai docker tag misalnya docker tag yang mau diubah kita pakai yang versi 2 lalu mau diubah menjadi apa v2 docker image nah sebenarnya web repositor yang web freelancer yang v2 dan yang memakai username kalau kita dilihat id nya ini sebenarnya sama saja ini ngambil dari file yang sama id nya sama hanya berbeda di nama saja oke sekarang kita coba push ke registry docker push nama image nya oke enter oke ini sudah selesai sekarang kita cek di dockerhub coba kita masuk di repository kita refresh nah ini sudah sudah masuk kita lihat detail nah ini dia ini kalau kita mau apa di setting kalau mau di bikini private make private kalau akun free itu hanya satu private repository kalau kita mau delete ini delete repository oke oke coba kita lihat ini detail untuk apa tag yang freelancer v2 nah sekarang kita mau coba untuk download download di mesin lain disini sudah jalan docker kita docker pull nama image nya nah ini sudah ada coba kita enter oh enggak ada tag latest itu enggak ada yang ada v2 oke kita cek docker image nah ini sudah ada sekarang kita mau membuat container dari docker image yang sudah kita pull kita download docker run d 480 kemudian nanti nama 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 container nya misalnya pakai web dibuat dari docker image web freelancer enter enter oke docker ps oke sekarang cek dulu ip public nya ini dia sekarang coba kita akses apakah berhasil nah nah ini sudah berhasil menjalankan container yang kita buat dari docker image tadi yang di push adalah docker image yang kita buat dari docker file jadi seperti itu cara membuat docker image disini menggunakan dua cara dari pertama dari container yang sudah kita buat sebelumnya container nya masih jalan itu bisa langsung dijadikan image juga enggak masalah tidak harus di stop disini kemudian cara kedua kita build dari docker file yang umum dipakai itu yang ini yang bikin dari docker file karena kita bisa menentukan deskripsi spesifikasi apa-apa saja yang akan dibuat di install di dalam docker image tersebut dan untuk upload atau push image ke docker hub buat akun dulu dan cukup menggunakan perintah docker push nama image jangan lupa nama image nya ditambahkan username dulu oke seperti itu tutorial kali ini selamat mencoba tersebut tersebut tersebut